Assalamualaikum Ustadz Aam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara, mohon maaf Membersihkan pembalut wanita Yang sedang head Apakah harus dicuci dulu Pembalutnya Baru dibungkus dan dibuang Atau langsung dibuang saja Dengan tentu saja dibungkus Mohon penjelasan Ya, ibu-ibu Kalau pembalut itu Biasanya kan cuma satu kali pakai Langsung dibuang Maka tidak ada ketentuan Harus dicuci dulu Dengan pembalut yang sekarang lebih modern Ya, tentu saja bisa digulung Dengan cara yang rapi Kemudian dibuang secara bersih Itu yang paling penting Dia, najis Kemudian silahkan dibuang dengan cara yang bersih Boleh dimasukkan dulu ke plastik Boleh juga dilipat dengan cara yang khusus Kan gitu Ibu-ibu lebih tahu lah Tapi intinya tidak ada keterangan Harus dicuci dulu Nah, zaman dulu Karena Yang namanya pembalut itu belum semodern sekarang Mohon maaf nih Karena ini kajiannya agama Kalau dulu itu kain Ya Jadi bisa dipakai lagi Ya, kalau itu tentu harus dicuci Nah Kalau setelah dicuci masih ada bekas Tidak ada masalah Mohon maaf Misalnya Darah menstruasi itu Darah head itu nempel ke Celana dalam Sama ibu dicuci Nah, masih ada bekas ya Tapi ibu sudah cuci Maka itu dianggap bersih Dan itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW Karena pada zaman dulu Tentu saja Alat penahan menstruasi belum semodern sekarang Jadi kain yang dipakai berulang-ulang Nah Ada bekas-bekas yang nempel di kain itu Dan Nabi membolehkan itu dipakai lagi Selama itu sudah dicuci Nah Ini Masih berlaku tentu saja Untuk zaman sekarang Ketika Darah menstruasi itu bocor Mengenai pakaian Silahkan Dibersihkan pakaiannya Ya Tapi kalau ternyata masih ada bekas Tidak ada masalah Itu tetap masih bisa dipakai sholat Karena Anda Sudah membersihkannya Wallahuaklam bis sawat Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!